Dari Mas Kibar sudah mengucapkan selamat, Mbak. Kalau Mas Kibar belum, kalau Bapak udah. Kalau sejumlah relawan mungkin mengadakan kegiatan syukuran sendiri atau ada yang aksi potong tulip, sebagainya itu mungkin apa himbahannya seperti apa? Kami hormati, itu keputusan dari masing-masing karena wujud syukur juga bisa, sebagai wujud dukungan, dan istilahnya ini dibahas juga dalam koridor yang tentunya tidak dari sisi yang, apa ya Mas ya, untuk ketertipan umum ya, asalkan masing-masing dalam koridor yang baik. Asalkan tidak mengalami ketertipan umum, silahkan jangan, jangan konvoy, jangan di Korea, jangan terlalu. Kita masih menubah hasil. Kalau ke tempat Pak Teguh mungkin belum ya? Pengen? Harus segera. Tidak ada rencana juga ya Mas? Iya, jadi saya menghormati dari beliau, intinya saya membuka komunikasi, kami berdua mengubah komunikasi pada seluruh pihak tanpa terkertuannya. Hari pertama setelah pemungutan suara calon wali kota dan wakil wali kota Solo Respati Ardi Astrid Widayani bersilaturahmi ke kediaman mantan Presiden Jokowi, Kamis, 28 November 2024. Sesuai dengan hitung cepat bawah seluruh solo Respati Astrid memperoleh 60,47 persen. Sedangkan Teguh Bambang memperoleh 39,53 persen. Di kesempatan itu, Jokowi pun memberikan selamat kepada mereka berdua atas perolehan ini. Meski begitu, ia tetap akan menunggu hasil resmi dari KPU. Memberikan ucapan selamat. Sementara tetap menunggu hasil resmi dari KPU, eh jelas Respati. Respati juga menyampaikan bahwa